Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, membantah isu Presiden Joko Widodo berpeluang menduduki jabatan Dewan Pembina Partai Berlambang Pohon Beringin itu. Bahlil meminta agar publik tidak selalu berpikir negatif. Menurutnya, bangsa Indonesia terlambat maju dikarenakan hal tersebut. Ia mengaku telah mendiskusikan soal isu peluang siapa sosok Dewan Pembina Partai Golkar nantinya. Namun demikian, katanya, jika sosok yang disebut-sebut adalah Jokowi, maka hal tersebut tidak benar. Di sisi lain, Bahlil kemudian mengatakan, ia juga tidak bisa melarang seseorang berasumsi terkait isu tersebut. Namun, ia menuturkan, apabila asumsi publik tersebut menjadi realita, maka soal itu merupakan kabar baik bagi Partai Golkar sebelumnya, Bahlil Lahadalia ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024 hingga 2029. Hal tersebut sebagaimana musyawarah nasional ke-9 Partai Golkar, yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada Rabu 21 Agustus 2024. Pantauan Tribunews di lokasi, Ketua Pimpinan Sidang Munas ke-9 Partai Golkar, Adis Kadir, menanyakan kepada seluruh kader yang hadir mengenai persetujuan Bahlil menjadi pimpinan Golkar secara aklamasi. Merespons hal tersebut, gemuruh suara para kader tampak terdengar. Mereka menyetujui Bahlil ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar mengetahui hal tersebut, Adis sebagai Ketua Sidang langsung mengetop palu sidang sebanyak tiga kali. Hal tersebut menjadi tanda disahkannya Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2024 hingga 2029. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download TribunX sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!